Rusia mengaku siap meladeni jika negara-negara barat ingin berperang demi Ukraina di medan perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, saat rapat dengar pendapat dengan Senat Rusia di Moskwa, Senin 13 Mei 2024. Rusia telah meningkatkan peringatan terkait bahaya konfrontasi langsung dengan NATO. Hal itu terjadi sejak Presiden Perancis Emmanuel Macron menolak untuk mengesampingkan kemungkinan bahwa pasukan barat suatu saat akan dikirim ke medan perang membantu Ukraina. Pada pekan lalu, Kremlin mengatakan bahwa pengiriman pasukan NATO ke Ukraina sangat berbahaya. Menurut Presiden Rusia, Vladimir Putin, hal tersebut dapat menyebabkan perang dunia ketiga. Sebelumnya, pada Februari lalu Presiden Macron menyatakan para pemimpin NATO membahas kemungkinan mengirim pasukan ke Ukraina. Namun, Macron mengaku tidak ada kesepakatan yang tercapai dalam pembahasan tersebut. NATO sebagai aliansi memang memberikan bantuan kepada Ukraina, seperti persediaan medis, seragam, dan perlengkapan musim dingin. Meski begitu, ada beberapa anggota NATO yang mengirim senjata dan amunisi secara bilateral atau dalam kelompok. Lantas keputusan untuk mengirim pasukan ke Ukraina akan memerlukan dukungan penuh dari semua negara anggota NATO. Sementara itu, dalam beberapa pekan belakangan ini, Rusia telah mengalami kemajuan dalam pertempurannya di wilayah Ukraina Timur. Sedangkan Ukraina tertinggal dan meminta kepada negara-negara barat untuk segera mengirimkan bantuan militer di saat pertahanannya semakin lemah. Terima kasih telah menonton!